Balik lagi sama gue Adek Werniawan Hari ini masih dalam menu Untuk buka puasa dan sahur Masih edisi buka puasa dan sahur Hari ini gue akan bikin nugget tahu Or tofu nugget Yang kalian bisa simpen dan kalian bisa goreng ketika kalian buka puasa Atau sahur Resepnya gampang, easy Semuanya bahannya kalian bisa temuin dengan mudah So, kita akan buat sekarang Let's go Yang pertama Pake tahu Gue pake tahu putih Merk Yunyi Cukuplah Ini 1 kilo dan kita akan hancurkan dulu di food processor Oke, dipindahin ke dalam bowl Dan kita akan menyiapin sayuran Untuk kita masukin ke dalam tahunya Matap Bawang bombay Kita cincang aja Iris tipis-tipis aja Setipis sekecil yang kalian mampu Lalu daun bawang Iris tipis Portal Kita akan peel dulu Karena kotor Potong Julien Julien itu panjang-panjang Kita akan potong brunoa Intinya kita akan potong portal ini jadi kecil-kecil Tidak usah rapi Tidak usah terlalu rapi Karena akan dimasukkan ke adonan juga Tidak masalah Masukkan Kalau tidak rapi It's okay Pakai Empat telur Tadu jamur Tadu jamur Gula Setengah sendok makan Garam Setengah sendok makan Merica bubuk Setengah sendok makan Akan aduk, semuanya menjadi satu Tambahkan garamnya sedikit lagi Itu 3 per 4 Tadi sudah dicoba Cari wadah kotak yang kalian punya di rumah Kita pindahkan ke wadah kotak ini Nah, disini kita rapihin Kita padetin Habis dari situ Sudah disiapkan kukusan Dan kita akan masukkan Kita akan kukus sekitar 20-30 menit Pokoknya intinya sampai si tahu dan adonan telurnya ini nge-set Oke Oke Setengah jam Tuh Sudah membel-membel Ini ada air-airnya kayak gini Gak apa-apa Ini bekas rebusan Rebusan Bekas kukusan Sekarang kita angkat Ternyata pas dibalikin masih ada bopak-bopak Baplang-baplang Gak apa-apa Ini bisa kita akali nanti Oke, dari sini kita tinggal potong sesuai ukuran apa yang kita mau Kita akan potong kotak-kotak Nah, ini tadi bawahnya gue lupa pakai parchment paper atau kertas minyak buat ngalasin bawahnya Jadi dia setengah nyangkup, nggak apa-apa Bisa dimakan Setelah dipotong dan dirapihkan Kita susun untuk kita dinginin dulu Dari sini kita akan goreng Oke, setelah dinginin Jangan panas Nah, ini kita akan balur dengan tepung Ini telur Satu Kita tambahin susu Susu boleh, air boleh Di sini Lihat ya, karena ini tahu Dia rapuh Nah Kalau kalian mau dibuat untuk frozen food Atau untuk kalian buka puasa, sahur, dan segala macam Ini tinggal kalian masukin ke tempat wadah Tapi jangan ditumpuk-tumpuk Nah, ini tinggal masukin ke wadah Habis itu kalian freezer-in Kalau kalian sudah mau makan atau kalian sudah mau sahur, buka puasa Tinggal digoreng Beres Baik, kayak gini Kalian tinggal masukin ke freezer Habis itu tinggal digoreng nanti pas kalian mau makan Tapi kalau sekarang ya tinggal digoreng sekarang juga boleh Ini kita akan masukin ke freezer untuk buka puasa dan sahur nanti Ingat, minyaknya panas Tapi jangan benar-benar panas Karena kita Ngegoreng pakai Bread crumbs atau tepuk roti Ya, barang yang gampang, cepat banget Gosong Terima kasih telah menonton! Nah, ketahunya udah jadi Nah, sekarang kita akan cobain Terlihat sangat crispy di luar Dan lembut di dalam Dalamnya lembut Dalamnya lembut Hmm 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 Semua bumu yang kita masukin Ini cocok banget Masakan gampang Simple Sehat Enak Dan banyak sayur yang dalamnya Itu aja Mau tau apa yang lebih menarik? Slow Mo Nah, ketahunya udah jadi Dan gitu aja Tips untuk resep ini adalah Hati-hati untuk ngegorengnya Dan disimpennya tadi udah gue kasih lihat caranya Kalian Coating dulu pakai tepung rotinya Habis gitu kalian bisa masukin ke freezer Habis gitu Kalau misalnya kalian Ini bisa buat makanan untuk anak kecil Nah, isinya kalian bisa masukin brokoli Bunci segala macem Sayuran yang kalian pengen masukin Itu boleh bebas banget Gitu Dan terima kasih kalian nonton Dan jangan lupa untuk Lihat juga resep-resep yang lainnya Karena ada banyak resep untuk buka puasa Dan saur yang gue udah bikin Paling gitu aja Dan selamat menaikan ibadah puasa Semoga kalian semua sehat Dan semuanya menjadi berkah untuk kalian Thank you Paham 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 Paham